Mengganggu kegiatan belajar SD Negeri 21 Masohi larang siswa bawa lato-lato ke sekolah Seluruh siswa sekolah dasar negeri 21 Masohi dilarang membawa lato-lato ke sekolah Larangan tersebut cukup beralasan karena suara yang ditimbulkan dari permainan lato-lato itu sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah Berbekal alasan itu pula pihak sekolah mengeluarkan larangan bagi siswa membawa permainan viral itu untuk tidak memainkannya di lingkungan sekolah Kepala SD 21 Masohi Haji Kuraishin Marasabesi menyebut Anak-anak kerap kali bermain lato-lato tanpa mengenal waktu Bahkan tidak sedikit pula yang membawanya ke sekolah Sehingga fokus siswa terganggu selama berada menjalani proses belajar mengajar Pihak sekolah katanya rutin melakukan razia dan mengambil lato-lato atau barang mainan lainnya yang dapat membayakan keselamatan Dalam penerapannya, larangan tersebut menuntut keaktifan para guru untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa Selain itu pihak sekolah juga meminta partisipasi orang tua siswa untuk lebih mengawasi dan memastikan keamanan anak-anaknya dalam melakukan berbagai aktivitas Agar tidak membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar Kita dari SD Negeri 21 Maluku Tengah itu sudah dari 3 minggu yang lalu Kami sudah mulai besita dan melarang anak-anak secara tegas tidak boleh bawa lato-lato di sekolah Kemudian juga di rumah juga tidak boleh ada lato-lato Alhamdulillah kita dari masih beberapa belum terlalu marah kayak begini Ada 1-2 yang bawa lato-lato ke sekolah itu kami dari awal itu sudah sita Belum sampai razia kayak begini, tapi kita sita, kalau ada yang main di sekolah disita Yang tadi kami razia Karena anak-anak memang walaupun sudah disita, masih ada 1-2 lagi yang bawa ke sekolah Kami berpikir bahwa lato-lato ini kalau anak-anak sudah sangat dandung dengan alat lato-lato ini Itu akan mengganggu mereka punya konsentrasi belajar Baik di sekolah maupun di sekolah Seperti diketahui, mainan lato-lato mendadak ngehits belakangan ini Tak terkecuali di kota Masohi Hampir di setiap sudut kota ini ada anak-anak yang memainkan permainan tersebut Positifnya, permainan ini juga bisa membuat anak-anak sejenak melupakan gadget Negatifnya juga, suaranya yang bising sering dianggap mengganggu Namun, karena terlalu sering dimainkan, suara yang ditimbulkan bagi sebagian orang dirasa mengganggu dan membuat orang lain susah fokus Beberapa sekolah bahkan mengeluarkan surat edaran khusus terkait larangan membawa permainan tersebut Larangan muncul karena pihak sekolah menginginkan kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas rancar Sehingga siswa lebih fokus dalam belajar Bila siswa kedapatan membawa lato-lato atau jenis mainan lainnya akan disita Karena pihak sekolah sebelumnya sudah meminta siswa untuk tidak boleh membawa jenis mainan apapun Untuk dimainkan di lingkungan sekolah Terima kasih telah menonton!